Sebelum kita mulai jangan lupa tekan tombol like Terima kasih banyak sebagai praktisi CEO gue biasa diminta tolong tolongin dong buatin PBN private blog network kayak gitu Nah untuk bikin PBN itu enggak satu domain biasanya sepuluhan sampai ratusan kalau lagi bikin kayak begitu gua tuh butuh yang namanya hosting hosting tuh harus yang emang cepet ya itu udah harga mati dengan bisa ditawar menawar ya selain itu terutama yang paling penting itu enggak sering maintenance enggak sering down karena kalau dia down to ranking dan traffic website pbn kita bakal down kalau mau dibikin bonds back naik lagi untuk naik lagi rankingnya untuk naikin lagi trafficnya berarti itu seperti optimasi ulang dari awal dan capek ya kalau jumlahnya mungkin 10-15 Oke lah gua enggak masalah tapi kalau jumlahnya ratusan dan yang setengahnya itu Don aduh 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 pusing kepala lu karena itu gua butuh hosting yang emang bener-bener stabil dia juga enggak sering enggak sering maintenance enggak sering down kayak begitu dan terutama dia ada nilai plusnya yang bisa membantu pekerjaan gue salah satunya gua mau nyoba layanan dari bisnis Jio ini new WordPress karena disini dari keterangannya di sini dilengkapi dengan web builder gratis dan generatif air yang gua gas bawah ini ini gua pengen tahu apakah ini gratis atau berbayar karena kalau kita pakai WordPress WordPress dengan hosting yang lain kita akan harus pakai plugin chat GPT dan semodel seperti itu kita harus beli apiknya lagi kan duit lagi kan karena itu gua pengen nyobain yang dari new WordPress ini new WordPress nya punya biaya apa nih punya bisnet ini sebagus apa semudah apa kalau web builder nya gua mau juga penasaran juga web builder yang dia pakai itu apa karena biasanya kan kalau kita tahu web builder yang umum buat Google blogger itu Elementor dv generate press model-model kayak gitu gue pengen tahu dan gue pengen bandingin kita langsung aja register gue coba langsung register nih kita udah register gua kebagian web gua pilih new WordPress nya kayak begini new WordPress abis itu kita klik create new kasih nama Oke seperti biasa new WordPress package nya gue pilih new WordPress di cycle nya gue pembayarannya gua mau coba deh mau harganya berapa sih Wow 50.000 nice lah untuk pb-an oke lah oke nah disini di bawah ada centangnya ini apa sih yang bawahnya ini gua coba gue centang ini I want to install extendify in this instant for free Wow berarti website buildernya free ya langsung aja coba kita cek kita tunggu nah ini udah aktif kita langsung aja lo klik ini mobil golfnya ini udah semuanya lengkap blablabla ini masih pakai ini ya masih pakai subdomainnya kalau lu mau custom domain tinggal klik ini aja tinggal klik custom domain terus masukkan domain PBN lo segala macem blablabla lu udah ngerti lah kalau soal custom gue udah nggak perlu ngajarin langsung kita ke login site login to site disini nih adminnya usernya Oke nanti untuk bagian passwordnya bisa riset ya kita masukkan adminnya kita masukkan adminnya admin admin so password Oke nanti kalau ini lu bisa di riset gampang gitu mah oke login ini menunya cabar save kita itu dulu sabar ya ditungguh sejenak karena ini belum muncul nah ini sudah mulai ada extendify nya di bagian plugin extendify yang ini bisa baca panduannya nanti di bisnet.bisnetgeo.com gue juga masih baru kan gue nggak ngerti ini apa tapi kayaknya mudah sih menurut gue mudah terus kita refresh dulu lagi karena gue pengen lihat dikatanya benunya ada asistennya kalau kita baca dari panduannya nah ini jadi nanti setelah udah login ke WP tadi dulu refresh nanti dia bakal masuk ke sini ini bagian launch nya itu tuh extendify nya dia oke kita search for your business type misalnya mobil Golov search engine car rental Club mobil APP konfigo otomotif otomotif gua masuk ke otomotif aja mobil Golov kasih nama untuk WordPress kita habis itu klik next oke easy banget sih ya what are your what are your goal for your website tujuan untuk bikin website ini apa untuk grow site traffic sell service sell product promote event collect donation publish blog terus sell course sell ads enggak usah ini tiga ini cukup itu klik next big design for your website Wow gampang sekali hehehe ya easy banget ya nolong banget sih kalau untuk kita ngebill blog BBN yang nampil jumlahnya ratusan tuh nolong banget cepet nih gua pilih yang mana ya gua suka ada yang hitam nih kenampilannya garang ini aja lah klik next hmm home page service gallery pricing contact about blablabla klik next playing website installing necessary plugin all right kita tunggu ya your website has been created Wow wow nice nih setelah tadi kita refresh dan ini adalah hasilnya disini ada asisten site asisten ya ini mungkin dari extendify nya kalau kita lihat dari sini panduan extendify nya ini kayaknya sih mudah simpel banget sesuai yang sudah tadi kita ikutin Oke enggak ada masalah nah ini bagian generatif aja nanti bakal kita coba ya seperti apa sih gitu kan dari dashboard yang ini Oke kalau lu bingung bisa tektur blablabla next 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 kayak gitu menjelaskan menjelaskan knowledge base nya toolsnya blablabla quick linknya dan jadi seolah-olah dulu ada pendamping disini ada site asisten lo disini kalau misalnya lo pengen edit home page Coba kita lihat ya hmm kayak begini bentuknya Oke obat ini masih bawaan Gothenburg jadi nggak pakai yang kembang kembang klasik ya tapi lu bawaan Gothenburg aja langsung next 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 get start misalnya home ke home enggak bagus deh kalau gue mau rubah kayak gimana coba home kita kasih nama aja mobil golf just like that klik update Wow very easy very easy all right all right I like it eh kita back dulu jadi secara auto extend the file-nya ini berfungsi seperti Elementor seperti Divi seperti genre press jadi emang site untuk website builder itu langsung jadi jadi lu nggak perlu pusing-pusing lagi ngeri eh untuk mili-mili ten dia udah buatin langsung ini bagus banget buat temen-temen yang mempunyai UMKM untuk bikin landing page untuk bikin website blablabla coba gue lihat lagi secara struktur menunya coba ada about blog kontrak dollar pricing service ini udah sesuai dengan panduan EAT nya Oke gua nggak ada masalah coba kita lihat di bagian futurnya di bagian futurnya juga sama ini ada media sosialnya blablabla nah ini apa nih home-home Oke betul itu home sekarang gua mau coba coba lihat menu 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 dari gua ada pengennya juga wu-commercenya langsung Wow keren sekali coba paginya apa aja sih di bawah udah marketingnya Wow kerennya luar banget lubang hahaha hahaha waduh commerce-nya gratis Oke thank you kita coba di bagian posnya di bagian hello world misalnya mobilnya gua pengen tahu nih gua pengen tahu nih airnya mana gitu Oke ini berarti kan kalau posnya berarti artikelnya kan artikel blognya gua pengen tahu nih nih kita coba jangan lupa nih yang pertama kali itu eh permalingnya mana ini WRL permalingnya jangan hello world dong mobil golf lah jual mobil jual mobil ya bobot tabel garansi 1 tahun Wow itu judulnya kita sekarang di bagian ini ya ini bagian kontennya airnya mana ini airnya gitu kan gampang banget di sudut kanan tadi gambar bintang tinggal klik aja Nah ini muncul airnya di sini sini ada blog post ada outline ada poem ada press release ada pros and cons the job description gua mau coba karena kita mau bikin konten yang pertama kali kita kerjakan itu outline dulu white and outline for jual mobil golf in bahasa Indonesia ini gue kasih pakein bahasa Indonesia karena di kalau menurut gue ini akhirnya masih bawaan bule nih bule dia jadi kita langsung coba right nah kan muncul semua deskripsinya bla 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 ini adalah out lainnya out lain tuh harus ya kalau lu pengen kalau pakai itu harus harus pakai outline kotok bikin-kak bikin artikel supaya dapatnya yang panjang kita langsung insert aja klik insert below nah ini lu tinggal klik insert below aja dia langsung ke sini pendahuluan nah habis itu baru kebagian ke improve rating aja pendahuluan blablabla kalau mau panjangin pendekin ini misalnya maksudnya make shorter make longer coba kalau make longer sampai seco begitu gua usah kali ya gua kasih ini aja deh pengenalan mobil golf tentang mobil golf kita copy kita masukkan sini coba langsung enter hmm 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 very nice disitu insert below mengapa mobil golf populer di Indonesia coba lagi blablabla blog post oke coba kau pendek sekali make longer kita insert below tinggal insert-insert below aja sih kayak gitu nah gampang jadi lu taruh kursornya di sini abis itu klik nanti itu insert below makanya secara auto akan ada di sini oke ini dia sip nice Sekarang kita balik tuh home kita cek menggunakan Google light generate report dulu dulu deh PWA ini enggak usah dipakai kita device-nya gue mau coba desktop dulu generate report Wow ini hasilnya performancenya artinya speed loadingnya cepet banget 95 Wah nice banget ini mah ngepotensial saving ini pasti masalahnya di properly size image masalah digambar karena di dashboard kita kayaknya ini belum ada untuk apa tuh untuk seo toolsnya juga belum ada tapi mungkin kalau kita pilih time yang lain dia akan muncul sama untuk speed speednya light speednya kayak kalau misalnya pakai Yoast dan segala macem gua mungkin bisa pakai WPL roket pasti lebih kenceng lagi hasil dari sininya nih konten ya kan seperti gua bilang pasti masalahnya cuman digambar di accessibility nya oke heading elemen are not in sequently descending order all right best practice 100% seowenya dokumen doesn't not have meta description ya karena gua belum pakai SEO plugin nah paling yang berikutnya ini untuk gua pakai untuk seowen aja kita tinggal add new plugin aja kita coba cek di bagian all-in-one seowennya kayak begini post title nya oke meta description ini karena pakai ini post excerpt ini 4.000an lebih nih Wah nggak bisa logon delete aja jadi bisa disini icon sampah delete kita memasukkan sendiri deskripsinya kita gunakan sendirinya kita masukkan belum oke terus di bagian fokus keywordnya jual mobil Golf ok very nice dengan internal link gampang banget ya kalau pakai pakai kalau pakai sosial plugin gitu main feri zilega sewa headline analyzer blablabla blablabla klik view pos hai 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 tinggal limit sebelum dimasukin ya nanti tinggal tambah-tambahin aja lagi gampang sangat mudah kan sangat gampang ya gampang banget mudah banget menurut gue ini Neo WordPress nya untuk digunakan terutama kalau gua untuk bikin ini untuk bikin apa untuk bikin private blog network BBN ini gua sih enak ya bakal kebantu banget karena emang ada extend ofainya ada asisten website builder nya dari Neo Neo WordPress nya punya bisnis ini ada menurut gue tuh bagus sangat ngebantu banget dan ini juga bukan cuman buat gue sih buat temen-temen UMKM atau temen-temen blogger yang masih sangat awam dengan WordPress ini sangat ngebantu banget karena isi banget nggak perlu sewa-sewa jasa udah langsung sejalan menurut gue apalagi juga speednya kecepatannya juga oke tadi tadi kita sudah cek pakai Lighthouse speednya 95 ya untuk seo tadi masalah cuman deskripsi dan segala macem kadang-kadang extend defi nya itu nggak muncul kita tunggu waktu yang agak lama untuk refresh refresh-refresh-refresh sampai extend defi nya muncul kalau misalnya ada gangguan atau ada masalah disitu lu bisa langsung cat ke sini nih di sini kan ada nih catnya langsung cat ke CS nya komplain blablabla kita laporkan kalau extend defi yang lu bikin itu belum muncul makanya pastikan pada saat nanti kalau lu beli Neo WordPress nya itu dicentang ya bagian bawah tadi kotak itu dicentang I want to install extend defi for free itu dicentang itu aja sih kelemotnya dia cuman disitu doang menurut gue ini keren gua rekomendasiin sih buat teman-teman yang baru belajar kalau begitu gua cukupin ngateri gua sampai sini nanti kita akan ketemu di materi-materi gua berikutnya masih bersama gue Indra Kusuma bisa enak